Kepada pendugas lapas rutan selembang tentang temu-temu amar itu tidak ada baik dari pihak keluarganya, adik-adiknya maupun dari pihak istrinya, istilahnya maupun anak-anaknya Pak Jon, saya mau bertanya tentang berita yang beredar kalau Amar Joni tidak dijemuk oleh keluarga ataupun iris bela saat lebaran, apakah itu benar? Berita itu benar, setelah kami konfirmasi kepada pendugas lapas rutan selembang tentang temu-temu amar itu tidak ada baik dari pihak keluarganya, adik-adiknya maupun dari pihak istrinya, iris bela-nya maupun anak-anaknya Pertanyaan yang kedua Pak Joni, apa Amar Joni sholat id dan sholat lebaran dengan narapidana lain tanpa ditemenin oleh keluarga pun iris bela? Ya sesuai dengan aturan kan, para tahanan itu kan sholatnya tidak boleh ditemani oleh tidak luar Yang ada itu cuma petugas rutan dan para narapidana Jadi tidak ada satu pengkeluarga yang menemani Pertanyaan yang ketiga Pak Jon, apa iris bela tidak pernah menjemuk Amar? Ya sepengatuan kita, baik itu mulai dari dia ditahan kepolisian Kemudian juga sekarang perkara yang sudah dilimpah kencasaan Dan ditahan sekarang di hutan selembang Sampai lebaran ketiga dan sampai saat ini tidak pernah sekalipun iris bela menjemuk suaminya Pertanyaan yang keempat Aditya Joni tidak menjemuk juga saat lebaran? Ya seperti kami bilang tadi bahwa tamu-tamu Amar Joni Mulai dari lebaran pertama sampai lebaran ketiga Sepengetahuan kami berdasarkan informasi dari petugas lapas Tidak ada satupun tamu yang menjemuk Amar pada waktu lebaran sampai saat sekarang Dan kemungkinan kami akan menjemuk Amar itu hari Kamis Untuk mengkonsultasikan tentang langkah-langkah persiapan untuk sidang di pengadilan Jakarta Barat Pertanyaan yang terakhir Pak Joni Apakah Amar sempat komunikasi dengan iris bela melalui telepon? Ya kalau untuk komunikasi itu kan kami tidak pernah menanyakan juga Karena mungkin dan tidak juga diberitahukan oleh Amarnya Apakah dia komunikasi dengan iris atau dengan anak-anaknya pada waktu lebaran hari pertama sampai hari ketiga Dan sampai sekarang memang kami tidak pernah mempertanyakan itu kepada Amar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!